Intro Berbekal rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap Ketut Mintaning di jalan Pulau Natuna Kelurahan Penarukan, Buleleng. Kepada polisi, pelaku bernama Yoni Jadmiko mengatakan, kejadian bermula ketika pelaku yang berusia 29 tahun hendak membeli satu botol teh kemasan di warung milik korban Mintaning. Minuman itu seharga Rp4.500. Ketika itu pelaku hendak membayar dengan menggunakan pecahan uang Rp50.000. Saat memberikan uang, korban Mintaning langsung marah-marah menggunakan bahasa Bali. Pelaku tidak memahami apa yang dikatakan Mintaning. Tetapi kata terakhir yang menyebutkan Chai Jijing dipahami pelaku sehingga membuatnya kesal dan sakit hati. Saking kesalnya, sekitar pukul 2 Wita pada minggu 28 Maret, pelaku mendatangi rumah korban. Dengan memanjat pintu masuk rumah, pelaku langsung menuju kamar korban. Pelaku menggedor-gedor pintu kamar korban. Karena tak kunjung dibuka, pelaku menendang pintu kamar korban sebanyak dua kali hingga terbuka. Korban terbangun dan segera menuju ke pintu kamarnya. Saat itu juga pelaku langsung masuk dan mendorong pintu kamar. Korban marah-marah lalu keluar dan berteriak minta tolong. Ketika itu Yoni langsung menampar pelipis korban agar korban tidak berteriak. Namun korban melawan dan menjambak rambut pelaku. Seketika itu pelaku langsung mendorong pundak korban hingga tersungkur ke lantai. Naasnya kepala bagian belakang korban terbentur. Setelah korban tergeletak, Yoni meraih spray yang ada di atas kursi untuk alas korban. Melihat jari-jari korban masih bergerak, pelaku mengikat tangan dan menyumpal mulut korban menggunakan kain kemban milik korban. Usai beraksi, pelaku langsung kabur dengan memanjat pintu masuk rumah. Pelaku Yoni mengaku tidak berniat menghilangkan nyawa korban. Ia hanya bermaksud memberi pelajaran korban karena melontarkan kata-kata kasar kepadanya. Sementara itu, Kapolsek Singaraja Kompol Dewa Ketut Dharma Aryawan saat pres rilis Senin 19 April menerangkan pelaku melakukan aksinya karena sakit hati. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya barang berharga milik korban yang hilang. Meski menyesali perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338, KHP dengan ancaman penjara 15 tahun. Tim Bali Ekspres melaporkan